Hai bilang ke-6 munisi bahwa itu mobil Molen terprotok ketenah Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya dimanapun anda berada selamat siang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat kali ini kita berada di depan puskesmas gandrung-mangu satu yang lama yang sudah dipakai ada sipah itu mobil Molen yang terprosok ke tanah mengakibatkan jalanan macet dan jalanan yang dari arah si garja di alihkan belok kanan di alihkan belok kanan arah ke puskesmas karangonco langsung nanti ini bisa sampai ke jalan CCLS ya belok kanan itu ke sidarja atau gedung reja pengajaran belok kiri bisa ke bantar sari ini kendaraan yang terprosok sebenarnya kendaraan terprosok ini sudah dari kemarin terprosoknya gitu sampai saat ini belum bisa di evakuasi ya Hai ini karena terlalu minggir jadi terprosok nah ini kendaraan ini membawa corcoran beton itu sangat berat ini sebutur tanahnya memang sudah buat dan dia mungkin karena papasan ya karena papasan jadi dia mengambil alang apa terlalu kiri akhirnya terprosok itu mobil terus Jaya Sentosa nomor pintu 65 ini kita mau coba tanyakan ya ke dengan Pak siapa Pak Hasan-Pak Hasan-Pak Hasan ini mobil bisa sampai terprosok itu kenapa penyebabnya Pak sore mulai akses mulai ramai kemudian disitu ada papasan mobil bis Oh setelah ada papasan mobil bis infonya dari pihak supir itu ada mobil ada barisan apa namanya kemarin yang tentara-tentara ya Oh ya kan jalannya ini kan jalan akses jalannya sempit Iya jadi kita ambil ke kiri ya habis ke kiri sedikit tapi kan nggak tahu ini kan muatan seperti itu jadi amblas berarti ini mobil kemarin dalam kondisi muatan penuh ya ya masih ada masih ada muatan penuh beton oh muatan penuh beton nah ini untuk sekarang dikeluarkan atau gimana isi betonnya kita keluarkan di apa sudah mengering di dalam mengering ini sementara sudah mengering kemudian nanti dibobok di oh berapa penuh ini kenapa kok semuanya berapa ton ini muatannya kemungkinan sampai di 27 atau 25 27 ton bisa 25 27 ton belum berat kendaraannya ya udah kemungkinan itu udah dengan include dengan kendaraannya ya Oh ya ini apa itu kendalanya apa sih Pak kok bisa sampai dari dari kemarin sampai sekarang belum bisa dievakuasi apa kesulitannya gitu kesulitannya sampai saat ini untuk alat-alat ya alat keren kita datangkan kemarin kita udah dicoba pakai truk mixer juga tapi tidak kuat karena ada muatan lho ya paling lebih amblas lagi ya setelah itu kita coba lagi dengan eksak Hai pagi datang tadi ini juga tidak bisa ngangkat kemudian alternatif yang ketiga kita pakai keren kita datangkan dari kota sebelah Oh sekarang lagi dalam perjalanan gitu ya itu sudah ada datang tinggal parkir yang muka-muka cepat bisa diatasi karena pas kebetulan ini kan menjelang lebaran ya trafik jalan pastinya lebih iya lebih padat nanti kalau enggak cepat diatasi bisa menimbulkan kemacetan ya iya keterima sih bahasan atas informasinya semoga nanti bisa cepat dievakuasi Oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah detik-detik evakuasi mobil Molen Itu terlihat di depan mobil Molennya yang terperosok Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk evakuasi sebuah mobil Molen Yang penuh dengan muatan, corcoran Sudah dicoba evakuasi, ditarik dengan sesama mobil Molen Dan dua beko juga gagal Akhirnya didatangkan mobil kren ya Untuk mengangkat Inilah detik-detik evakuasi mobil Molen Semoga bisa sukses Terus diangkat Sehingga nanti jalanan bisa langsung lancar Terima kasih telah menonton 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 Muka-muka cepat selesai Sekarang jam 15.24 menit Jam berapa ya yang mulai diangkat itu jam Sekitar jam 2 lewat tiga puluhan menit Jam 2 lewat tiga puluhan menitan itu yang mulai diangkatnya Jam 2 lewat tiga puluhan menit Jam 1 apas Ini proses akhir evakuasi ya Puan depan sudah terangkat Begitu terangkat Langsung geser ke sebelah kiri sedikit Puan depan sudah terangkat Puan depan sudah terangkat Puan depan sudah terangkat selamat menikmati selamat menikmati molen sudah terangkat ya Alhamdulillah tinggal dipereskan sahabat semuanya dimanapun ada berada demikian tadi proses evakuasi mobil molen yang terprosok sudah selesai tinggal diperes-pereskan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk subscribe like comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat semuanya dimanapun ada berada ini kan tadi proses evakuasi mobil molen sesuai dengan yang direncanakan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk like comment and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati